Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku, masih di kursus tentang language expression Oke, kita udah sampai di lesson kita yang keempat Dan di lesson yang keempat ini, sesuai yang udah aku jelasin di course of review Kita bakalan belajar tentang expression of sympathy and affection Nah, jadi di lesson ini yang bakalan aku jelasin itu adalah ekspresi-ekspresi Untuk mengungkapin rasa simpati kita dan juga perhatian kita untuk seseorang Gimana cara mengungkapinya? Langsung aja ditonton di video-video lesson aku Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke, kita langsung aja mulai dari expression of sympathy Expression of sympathy adalah ekspresi yang diucapkan ketika kita itu merasa simpati Kita merasa kasian, kita merasa berduka cita gitu lah Terhadap apa yang baru dialami seseorang Contohnya misalkan teman kamu nih Saudaranya misalkan atau enggak orang tuanya sakit Nah, kamu kan merasa simpati Nah, kamu bisa ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan Sympathy expression ini gitu Nah, jadi ini tuh berguna karena dalam hidup kita Kita sering kan nemuin kayak kejadian-kejadian Dimana kita tuh pengen merasa simpati Pengen apa ya, kasian gitu ke orang Nah, gimana mengungkapinya dalam bahasa Inggris Kita bahkan bahas sama-sama Oke, ini ada beberapa common expression Atau yang umum banget digunain untuk mengungkapkan rasa simpati kita ke seseorang Misalkan ini yang pertama I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that Tapi perlu ditekanin Kalau bahasa Inggris itu kan gak bisa di-translate like literal Satu kata-perkata Tapi harus satu, a whole sentence gitu Jadi gak bisa I'm sorry to hear that Itu bukan artinya Aduh maaf, tadi aku udah ngedenger gitu That's not why I meant gitu Jadi maksudnya I'm sorry to hear that Itu maksudnya itu kayak Aduh ikut berduka cita gitu Aduh ikut sedih Kayak kamu tuh ngerasain penderitaannya juga Ikut simpati Nah, itu kamu bisa bilang dengan ini I'm sorry to hear that Jadi bukan karena kamu gak denger Terus kamu jadi minta maaf No, sorry Disini tuh maksudnya kayak kamu tuh merasa kasian gitu Oh, I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that Kamu bisa gunain ketika kamu mau simpati ke seseorang Ini yang pertama Atau bisa juga yang kedua Nah, kalau yang kedua ini I sympathize with your condition Misalkan Your friend's mom is sick Misalkan kamu bisa ngungkapin dengan ini I sympathize with your condition Artinya kamu juga sama Ikut berduka cita Turut ikut sedih Atas kondisi yang dialami teman kamu tersebut Atau bisa juga kamu ngungkapin dengan ini Yang ketiga That's too bad That's too bad That's too bad Artinya Sama sih ya Kayak similar meaning Sama kayak yang sebelum-sebelumnya Jadi Aduh, sedih banget gitu Nah, kamu bisa ngungkapin dengan Ekspresi ini Ungkapan ini Atau kalau kamu pengen bisa lebih kayak dekat Lebih Ngerasa kamu itu dekat sama Orang yang kamu Kasih simpati ini Kamu bisa Ngomong I know how it feels I know how it feels I know how it feels Aku juga tahu yang kamu rasain Pasti sedih Kayak gitu Nah Itu adalah beberapa common expression To show that We feel like Simpati Jadi kita itu ngerasa simpati Sama seseorang Itu adalah beberapa ekspresi yang bisa kita gunain Ungkapan yang bisa kita gunain Untuk ngucapinnya Nah How to respond Gimana caranya kita ngerespon ketika ada seseorang yang Ngomong gitu ke kita Nah Biasanya Kita ungkapin dengan Thank you Thank you for your support Atau enggak bisa kita Praise si orang yang Kasih simpati ke kita itu Bisa kayak You are really kind What's nice Kayak Baik banget sih You are so kind Dan lain-lain Tapi umumnya Biasanya Yang biasa dipakai itu adalah Thank you Thank you Thank you Thank you for your support Dan lain-lain Nah Contohnya Kita masuk ke Dialogue Dialogue Session Nah Misalkan Ini ada Jane And Lucy Misalkan Ini kata Lucy Ini kayak gini Hi Jane You look so sad today What happened Nah Ditanyakan Kenapa nih Si Jane Si Lucy ini Hi Jane You look so sad today What happened Nah kemudian Si Jane Ini jawab nih My brother Hospitalized this morning My brother Hospitalized this morning Nah berarti Ini kan Like A bad Experience Ya Ini pengalaman yang buruk Kejadian yang buruk Yang dialami Sama si Jane Kemudian Si temennya ini Lucy ini Pengen ikut bersimpati Ikut sedih gitu Ikut Berduka cita juga Nah dia mengungkap ini Dengan ini I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that Jadi I'm sorry to hear that Disini maksudnya bukan Maaf karena dia udah gak dengerin itu Tapi Ini lebih ke Makanannya itu Dia mengungkapkan Ikut sedih Ikut berduka cita Kayak gitu ya I'm sorry to hear that I hope He will get better soon Jadi Biasanya Ungkapan sympathy ini Disertai juga dengan Wishes Dan harapan I hope I hope I hope he will Better soon Artinya Semoga sih Kakaknya si Jane ini Bisa segera pulih Karena kan Kakaknya si Jane ini Hospitalized Atau masuk rumah sakit So Dia mengungkapkan ini I'm sorry to hear that I hope he will get better soon Kemudian ini jawab sama si Jane nya I hope so Artinya Saya juga berharap Begitu And then He She said Thank you for your Kind words Artinya Dia memuji Kayak Terima kasih Buat Kata-katanya Buat supportnya Si Lucy ini Oke Jadi itu dia Expression of Sympathy Kamu bisa gunain Expression of sympathy Yang tadi Ketika Misalkan ada teman kamu Yang sakit Ada teman kamu Yang habis Kecelakaan Ada Teman kamu Yang kena musibah Kena bencana Dan lain-lain Kamu bisa ungkapin Dengan Expression yang tadi I'm sorry to hear that Atau bisa juga I sympathize with your condition That's too bad I know how it feels And Etc Nah kemudian Yang kedua Ada Expression of Showing affection Nah setelah kita Simpati Kita Kan kalau kita udah simpati Yaudah gitu Tapi disini ada juga Ketika kita pengen Showing our affection Membuktikan Kalau kita itu peduli Dan ingin menghibur seseorang Kita bisa pakai Ekspresi berikut ini Contohnya yang ini Are you okay? Ini kayak nanyain kabar Ini lebih ke Gak apa-apa Kayak Ketika teman kamu Udah dilanda Bencana Misalkan musibah Terus kamu tanya Are you okay? Ini kayak nunjukin Kalau kita itu Peduli sama dia Kita care sama dia Ini kita bisa ungkapin Dengan cara-cara berikut itu Atau bisa juga dengan Kata-kata ini Please don't worry Atau don't be sad Don't be sad Atau bisa juga Kayak wishes tadi Yang aku bilang tadi I hope it will be better Atau I care about you And I am with you Nah ini adalah Ekspresi Ungkapan-ungkapan Yang digunakan To showing affection Ketika kita pengen Mengungkapin Kepedulian kita Kita bisa mengungkapin Dengan cara-cara berikut ini Please don't worry Don't be sad I hope it will be better I care about you When I am with you Dan lain-lain Nah contohnya kayak gini Misalkan Jane Please don't worry too much I will always help you Ini adalah ungkapan Yang digunakan To show her affection Jadi menunjukkan Kalau dia itu peduli Sama temennya And then Dia balas Thank you for your support Lucy Nah ini adalah Ekspresi yang bisa digunakan Ketika kita pengen Mengungkapin Rasa simpati kita Dan menunjukkan Kepedulian kita Next Practice session Nah coba Ini ada dua kondisi nih Kira-kira apa yang Kamu bakalan katain Misalkan Yang pertama Kondisi pertama Your friend lost her phone Misalkan dia lagi belanja Terus tiba-tiba Dia kecopetan Dia kehilangan handphonenya Apa nih yang bakalan Kamu katain Apa yang bakalan Kamu katakan Ke temen kamu tersebut It's the first question Kemudian yang kedua Ini Second one Your friend Your friend's mom is sick What will you say To cheer her up Jadi kalau ini Kamu pengen Mengungkapin Affection Showing affection Pengen Mengungkapin Kepedulian kamu Gimana nih caranya Nah kalau ini Mungkin lebih ke Sympathy You sympathize her And what will you say Nah oke Oke mungkin Segitu dulu aja Yang bisa aku jelasin Tentang lesson Keempat ini Tentang Expression of Sympathy and affection Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian Dan semoga Bisa membantu Kalian ya Semoga juga Bisa diterapin Dan kalian Jadi makin Keren Bahasa Inggrisnya Sampai jumpa Di video lesson Aku berikutnya See you next time And goodbye Bye